Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Tentunya Saya berharap Dan selalu berdoa Mudah-mudahan yang nonton, yang subscribe Dan juga yang sudah like Di video-video saya Semoga selalu diberi kemudahan Rizki, diberi kesehatan Tentunya diberi kemudahan Dalam setiap urusan, amin Ya Rabbala Alamin Kali ini satu keluhan dari unit NMAX OLD Tahun 2018 Ini ada keluhan di mana unit motor Satu unit motor NMAX OLD Untuk kode mesin 2DP Di mana ada keluhan Pemilik kendaraan menginformasikan kepada kami Tentunya ya, kepada teknisi Tim teknisi yang sedang melakukan perbaikan Di mana suara mesin kasar Engine noise lah ya Bisa dikatakan suara mesin kasar Tenaga kurang Bisa dikatakan agak ngeri juga ya Kami tidak sepilkan untuk suara Dan kali ini juga tidak membahas Suara seperti apa Cuma Kita membahas Sumber suaranya dari mana Langsung saja ke sumber suaranya dari mana Dan juga Apa penyebabnya Yuk kita cari tahu sama-sama Kenapa bisa muncul suara kasar dan tenaganya berkurang Juga ada sedikit Keluar asap putih dari Ekstras atau dari kenal pot Yuk kita simak video kami Kita cari tahu penyebabnya Cari tahu sumber masalahnya dari mana Yuk karena ini sudah dibongkar ya Baik teman-teman Ini sudah kita lihat dan sudah kita saksikan Ini bagian dari piston Untuk dari piston Sebenarnya ini tidak ada masalah Kalau secara kaset mata teman-teman ya Nah ini tidak ada masalah Baratnya pun dalam kondisi wajar Tidak terlalu parah Tapi suaranya kok kasar banget Seperti motor yang sudah ada Pernah kejadian kehabisan oli Dimana silinder dan piston Barat sangat parah Tapi ini untuk bagian piston Masih tidak terlalu parah Sebenarnya ya Oke ini kita cari tahu lagi Ini kita bagian View awal kita melihat bagian piston saja Terlebih dahulu ya Dengan kondisi piston yang cukup lumayan Hanya dari segi pembakaran yang kurang sempurna itu Bukan kurang sempurna sih memang Kalau misalkan dari bagian masuk ya Bagian in Ini pasti banyak bilasan Dari bahan bakar dan campuran Bahan bakar dan udara Yang sudah dicampur disini Masuk ya Dan tentunya untuk bagian yang Buang ini pasti kotor Karena memang Ini membuang kotoran atau karbon ya Ke bagian eksos atau knellpot Nah disini kita coba lihat Ini bagian silinder teman-teman Silinder ini Luaran tentu aman ya Tapi kita lihat Usu punya usu teman-teman ya Ini bagian dari silindernya Nah secara Kasat mata pun terlihat teman-teman Ini kita zoom sedikit Ternyata dinding silindernya itu bergerigi Atau bergelombang Seperti ada gerak si piston yang Posisinya dia itu tidak Lurus ya Jadi ada kelihatan Atau ada indikasi Silindernya itu Atau gerak bebasnya piston itu Tidak lurus Ada posisi getaran Kesamping ya Seperti Apa Seperti piston yang Bergerak secara Menyamping Nah ini Sumber suara yang Muncul di motor ini Teman-teman Ya Karena kita juga Korek informasi dari Pemilik kendaraan Ya Kita korek informasi Dari pemilik kendaraan Tidak pernah ada History motor ini Kehabisan oli Ya Tidak pernah ada Kehabisan oli Oke Kita lebih detail lagi Teman-teman Nah ini kita detailkan lagi Oke Kita coba lebih detail lagi Nah ini Nah ini bergerigi Bergelombang Oke Nah Lebih jauh juga kelihatan Nah ini bagian silindarnya Semuanya bergelombang Ini yang menyebabkan Suara kasar Oke Ini lah sumbernya Ini masalahnya dari sini Sumber suaranya dari sini Dari silinder yang bergelombang Sehingga Gesekan Itu menimbulkan Suara Karena tidak ratanya Gerak bebas Atau jalan Atau alurnya Si Pisan dalam Balutan ringnya Itu tidak Rata Tidak Untuknya Kasar lah ya Nah kita coba Dipegang dengan tangan juga Seperti ini teman-teman Ini Sangat kasar Gelombang lah ya Jadi suaranya itu semakin kencang Karena Posisi Atau kondisi dari bagian silindernya Bergelombang Posisi pistonnya juga pun Ini bisa dikatakan Sudah ada sedikit aus Ya Jadi Perpaduan antara piston yang Geraknya Goyang Seperti ini Ditambah juga Jalannya yang tadinya memang dibikin Bergelombang Dengan adanya piston yang bergetar Jadilah Antara piston yang Bergeraknya tidak Lurus Hanya tidak ada getaran Ditambah sudah ada gelombang Jadi suaranya sangat-sangat Luar biasa ya Tapi ini Kita asumsikan Atau kita Menarik kesimpulan Dari informasi Pemilik kendaraan Dari pemilik kendaraan Memang Riwayatnya belum pernah Kehabisan Poli mesin Tapi Ini Ada gelombang Seperti ini Kita Lihat juga Dari usia Motor Ya Apakah memang Sudah diangka Berapa tahun Ya Atau 5 tahun Atau 6 tahun Atau berapa tahun Kita coba lihat dulu Dan juga Jarak tempuh motor ini Ya Apakah memang Sudah diangka 50 ribu kilometer Atau Di bawah 50 ribu kilometer Yuk kita lihat Oke teman-teman Lihat dari usia Tahun Ini motor Benar Tahun 2018 Berarti usia motor Sudah 6 tahun Kalau dari segi Waktu Usia tahun Sebenarnya ini sudah Memang pas Di angka 5 tahun Garansi Diasi Cilinder Tapi dari Segi Spidometer Jarak tempuh Itu baru Di angka 40 ribu kilometer Untuk Garansi Diasi Cilinder Itu bisa dikatakan Di angka Di ayamah Mengklaim bahwa Itu di angka 50 ribu kilometer Ya Oke Kita tidak Sampai disitu Untuk Mencari alasan Kenapa Dinding silinder Bisa bergelembang Seperti itu Dengan informasi Dari pemilik kendaraan Belum pernah Kehabisan oli Atau Belum pernah Terlambat Melakukan pergantian oli Oke Ini kita lihat Bagian unjin Teman-teman Bagian enjin Ini di bagian Head Nah Disini Ini kita tidak bisa bohong Itu bagian ini Nah Ini Oli Atau istilahnya Ada Kerak Di Dinding Dinding Head Itu tidak bisa bohong Teman-teman Itu Pasti Satu kali Atau berapa kali Sudah pernah ada kejadian Kurang Kurang oli Atau Terlambat Melakukan pergantian oli Oke Ini Ada hitam Disini Teman-teman Biasanya Jika memang Olinya terawat Belum Satu kali pun pernah Kejadian Kehabisan oli Harusnya bening Harusnya Tidak seperti ini Tidak ada hitam Seperti ini Oke Kita tarik kesimpulan Teman-teman Jadi Untuk motor ini Memang benar Sampai kering Itu belum pernah Menurut Analisa kami Sampai kering Oli Sampai kering Itu belum pernah Cuman Disini Ada indikasi Bahwasannya Oli Ini Sering terlambat Melakukan pergantian oli Ya Sehingga Ada pengurangan Volume oli Tentu Sangat berpengaruh Ya Jika memang Volume olinya Berkurang Terus Ya Jika memang terlambat Melakukan pergantian oli Atau sering Sering telat Ya Di samping Posisinya Volume yang Berkurang Ada Kekentalan Tentu Kekentalan Yang Sudah Berkurang Jadi Sifat daya lumas Atau Bantalan Dan juga Pendingin Dari sifat Atau fungsi Dari oli Itu sudah Berkurang Otomatis Kejadian seperti ini Muncul Atau Dan terjadi Teman teman ya Disini Saya imbau Dan saya sarankan Ke semua Para owner Motor apapun itu Merak apapun itu Jadi Untuk oli Digantilah secara berkala Tentunya Untuk menghindari Kejadian hal serupa Atau kejadian Kejadian yang lain Akibat dari Oli yang Sering Terlambat Diganti Jadi Tidakpun baret Seperti yang Seperti di video-video lain Ya Video-video sebelumnya Saya buatkan video Ketika memang Ada suara kasar Biasanya baret Di bagian silinder Dan piston Tapi ini Hanya bergelombang Baret Bukan baret Berarti Baret Tegak lurus Tapi ini Bergelombang Kesamping Seperti Piston Yang Getar Seperti Seperti ini Oke Nah itu Yang bisa kita Yang bisa kita pedik Pelajaran Ini kali ini Tidak selamanya Suara kasar itu Dari silinder yang Berbentuknya Baret Tegak lurus Tapi juga Ini berbentuk Baretnya Secara Bergelombang Seperti itu Suaranya kasar Itu akibat Dari Kita Agak Terlambat Melakukan Pergantian 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 Oli harinya Bisa dikatakan Hanya di bawah 100 ribu Tapi untuk Hal sepele Hal kecil Kita lupa Ataupun terlambat Bisa mengakibatkan Hal besar Jajan yang luar biasa Oke teman-teman Sekian video dari kami Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Ada faedahnya Ini hanya konten saja Jangan terlalu baper Jika memang Kami melakukan Kesalahan Dan tentunya Juga Salahnya itu Dari kami semata Ada baiknya itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu Kami hanya Sebatas konten Ini Tidak Terlalu Serius ya Saya kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih